Baik saudara dan pendengar RRI Net, saat ini kami berada di salah satu pedagang kuliner Kota Bukit Tinggi yang menjual salah satu minuman ke Sumatera Barat yaitu teh talua atau teh telur yang digagas oleh Abang Joni Bukhori dan lebih akrab di Sapa Bang Uco. Baik Bang, apa yang melatari Abang untuk menekuni usaha ini Bang? Alhamdulillah sebelum saya jualan teh telur, saya parkir di Sedara Nayaksi. Jadi ketika itu saya merasa hasil dari parkir itu baik tapi tidak halal. Jadi saya minta kepada Abang agar digantikan usaha saya yang jauh lebih halal, jauh lebih baik. Lalu Alhamdulillah tahun 2016 saya sudah mulai membuka usaha saya di depan sederhana tapi belum menjual teh telur, masih rokok dan minuman-minuman yang lainnya. Lalu adik-adik yang sering nongkrong di tempat kita ngasih usul dan ide agar mau jual teh manis, kopi dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2017 adik kandung saya bersama dengan temannya memberikan modal untuk membuka teh telur ini. Teh telur yang saya pelajari sebelumnya. Dan Alhamdulillah dalam jangka waktu 2-3 bulan sudah mulai banyak peminatnya. Oke. Apa yang menjadi perbedaan teh telur Bang Uco ini dengan teh telur yang sudah banyak sebelumnya nih Bang? Ya, kita di sini selalu berusaha dan mempertahankan kualitas yang ada di teh telur kita. Terus selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita. Karena saya rasa kualitas itu lebih penting daripada yang lain-lain kalau di dalam bidang kuliner. Jadi saya menjaga kualitas, biarlah rugi dengan kualitas tapi perputarannya kencang. Nah, dari mana dukungan modal awal Bang melaksanakan usaha ini Bang? Ada kawan dari adik kita namanya Rapi, jualan sanjai di terminal, aur kuning. Dia orang kubang putih lalu dia memberikan modal 5 juta secara cuma-cuma. Maksudnya tanpa bunga gitu. Kapan ada uang baru boleh dibayar gitu. Alhamdulillah sangat berkah, sangat berkah. Sampai hasilnya seperti sekarang ini. Seperti apa prospek usaha Bang ini? Kita selalu berusaha saja memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Alhamdulillah sekarang ini kita berusaha untuk kayak mana supaya tetap pelanggan-pelanggan kita setiap pergi datang untuk kembali gitu. Supaya tetap rame. Dan kalau insya Allah, kalau Allah izinkan memang ada niat kita untuk buka kapi resto dan membuka cabang-cabang di daerah-daerah Sumatera Barat. Khususnya Indonesia umumnya. Kita cari dulu modal yang cukup. Terus kita berusaha insya Allah menghindari hal-hal yang gak disukai Allah seperti riba. Ya terima kasih menguncuk. Demikian saudara dan pendengar RR Inet dari Bukit Tinggi melaporkan.